Halo guys, welcome back to my channel. Pada video ini, saya akan share syarat masuk serta syarat melakukan penerbangan transit di negara Asia Tenggara tetangga kita, yaitu Filipina. Filipina ini sudah terbuka seteluruhnya, termasuk juga untuk WNI yang ingin masuk ke negara mereka, baik untuk bekerja ataupun untuk traveling saja. Dan batasan masuknya adalah untuk yang fully vaccinated travelers, yaitu sudah mengusah vaksin 1 dan 2, itu boleh masuk ke Filipina, dan negara kita tidak membutuhkan visa untuk masuk ke Filipina. Oke, untuk syarat yang pertama masuk ke Filipina, yaitu harus menyertakan bukti PCR negatif yang diambil dalam kurun waktu 2x24 jam atau 48 jam. Atau bisa juga menyertakan bukti negatif antigen yang berlaku 1x24 jam. Nah, vaksinasi dosis lengkapnya itu minim-minimnya 15 hari sebelum keberangkatan. Untuk vaksin yang diterima itu juga hampir sama kayak negara-negara lain, yaitu mereka menerima AstraZeneca, HobiShield, Covaxin, Covovax, Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer, Sinovac, dan Sinovac. Untuk yang sudah full vaccine, itu bebas karantina, tapi harus menyertakan bukti pembelian asuransi dengan pertanggungan 35.000 USD. Ya, ternyata lebih mahal daripada asuransi ke Indonesia. Dan untuk kartu vaksin itu seperti biasa, kalian harus convert dulu di peduli lindungi agar memenuhi syarat sebagai kartu vaksin yang digunakan secara internasional, terutama untuk masuk ke Filipina. Syarat selanjutnya adalah aplikasi. Seperti di semua negara, ada aplikasi untuk trace COVID atau pendataan status COVID dan vaksin. Indonesia itu kayak peduli lindungi ya, teman-teman. Nah, kalau di Filipina, namanya adalah aplikasi Traze, trace. Dan kalian nanti akan mendapatkan QR code yang akan di-scan sesampainya kalian tiba di bandara di Manila. Dan di sini kalian akan diharuskan untuk mengisi One Help Pass. Dan hati-hati ya, teman-teman, untuk tetap mengunjungi official website atau laman resmi untuk terkait dengan One Help Pass ini. Karena banyak sekali saya lihat website-website yang kurang jelas gitu ya, atau tidak resmi, takutnya nanti kalian diminta biaya yang nggak penting gitu. Bagi yang unvaccinated travelers atau baru vaksin sebagian, maka kalian harus menjalani karantina setibanya kalian sampai di Filipina. 6 hari yaitu karantina yang difasilitasi. Dan hari kelima kalian akan mendapatkan PCR test. Lalu sampai ke hari 14, kalian akan self-isolation atau karantina mandiri. Dan selanjutnya yang harus kalian ketahui setibanya kalian di bandara Filipina, yaitu kalian akan mendapatkan post-PCR test, yaitu PCR test on arrival. Jika positif, kalian harus di karantina. Jika negatif, kalian akan langsung bisa masuk ke Filipina. Untuk kebijakan transit, itu seperti negara-negara yang lainnya. Seperti saya sudah jelaskan di video sebelumnya, beberapa negara itu tidak membutuhkan syarat masuk ketika kalian transit di negara mereka, termasuk Filipina ini. Tapi kalian tentu saja harus punya bukti tiket ke negara tujuan yang sudah harus di print out, atau kalian tunjukkan saja untuk file PDF-nya jika ada di HP. Untuk fasilitas transit di Naya, Ninoi Aquino International Airport, kalian harus mengetahui beberapa hal. Naya Airport ini terdiri dari terminal 1, 2, 3, dan 4. Di bagian terminal 1, itu untuk international flight, atau penerbangan international, di antaranya adalah Pan Airlines, Jeju Air, Jestar Airways, Korean Air, Malaysia Airlines, Oman Air, Royal Brunei Airlines, Saudia, Skud, Thai Airways. Untuk di terminal 2, itu untuk penerbangan domestik. Terminal 3, untuk keberangkatan international, seperti Cebu Pacific, dan Philippine Airlines. Dan juga ada AirAsia, Nippon Airways, Hatay Pacific, Emirates, KLM, Kantas, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, dan United Airlines. Sedangkan terminal 4, itu untuk penerbangan domestik, AirAsia, SkyJet, Sky Pasada. Dan jika kalian ingin keluar airport, menuju ke Metro Manila, kalian bisa menggunakan transportasi berupa bus, yaitu ada 3 jenis bus, UBE Express Buses, Minibus, dan juga bus umum, UBE Express. Kalian juga bisa menggunakan Grab, karena di Philippines juga tersedia Grab. Pada area kedatangan, itu terdapat ATM, dan juga money changer. Sedangkan untuk wifi, atau jaringan internet, itu gratis ya teman-teman, tetapi, akan menyala selama 30 menit. Jadi sesinya 30 menit saja, lalu akan otomatis mati, tapi kalian bisa reconnect lagi, untuk berkali-kali reconnect, itu tidak berbayar juga, dan tidak menggunakan pasport. Nah, untuk spot internet yang computer, itu ada di terminal 1 dan 2. Terminal 2 ini ada meja laptop, untuk menggunakan wifi di sana. Lalu di sini juga ada fasilitas sleeping long, di terminal 1 dan 3. Seperti ini ya teman-teman, kondisinya kayak gini. Jadi bisa kayak fasilitas dorm gitu. Dan di terminal 3 ini ada wings transit long, yang buka 24 jam, free wifi, terus ada daily housekeeping, ada kamar mandi juga. Lalu yang berlokasi di lantai 4, ini hanya menerima cash. Nah, untuk fasilitas bandara yang lain, itu ada penyimpanan koper yang berbayar, ada juga smoking area. Nah, smoking area ini terdapat di terminal 1, terminal 2, dan terminal 3. Sedangkan terminal 4 ini tidak punya smoking area. Lalu fasilitas lain yang berhubungan dengan anak-anak, ini tersedia juga tempat bermain anak, ada di terminal 1, 3, dan 4. Lalu ada juga nursing room. Terminal 1, 2, 3, dan 4, ada nursing room-nya semua. Untuk tempat beribadah, ini ada chapel, dan juga ada musola. Semua terminal 1, 2, 3, dan 4, ini ada chapel, tempat umat Kristiani berdoa. Sedangkan untuk musola, itu terdapat di terminal 1, 2, dan 3. Dan yang lain-lainnya adalah duty free shopping. Nah, untuk tempat tidur, jadi saya beberapa membaca di beberapa artikel, itu hati-hati saja untuk di bandara Manila ini. Karena beberapa itu bilang agak kurang safe. Dan korsinya ini bentuknya kayak gini ya, teman-teman. Agak-agak kurang nyaman juga untuk menginap. Tapi ya, it's okay. Kalau ingin menginap di sana, lebih hati-hati. Nah, jadi itu teman-teman untuk syarat masuk ke Filipina, dan juga syarat ke anerbangan transit. Semoga bermanfaat. Have a safe travel. Jangan lupa pakai masker, dan jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton!